Halo kursi-kursi, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih Suka melakukan aksi kejahatan dan pencurian di atas laut menjadi stigma negatif dari bajak laut Tapi tau gak, ternyata gambaran bajak laut itu gak seperti yang kita bayangkan Nah berikut ini ada beberapa fakta mencengangkan dari bajak laut yang mungkin belum kalian ketahui Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini Mari kita bagi pengetahuan dan hal yang seru lainnya yang ada di dunia ini Kalian mungkin pernah nonton film Pirates of Caribbean kan? Ya di film itu menceritakan tentang kehidupan dari para bajak laut Bajak laut oh, bukan bajak sawah Dan dari film ini, mungkin sedikit menggambarkan bagi kita kalau bajak laut itu berkulit putih, sangar, dan sebagainya Tapi tau gak, bajak laut pertama di dunia itu adalah dua orang berkulit gelap Yaitu mulato dan negro di pantai Hispaniola Kedua orang ini kerap kali mendatangi kapal asing yang melintas Dan mengajak para awak tersebut untuk bergabung dalam kelompok bajak lautnya Ajakan ini bukan untuk melakukan aksi kejahatan yang seperti kita bayangkan Targetnya juga bukan kapal yang mengangkut barang-barang berharga Melainkan kapal pembawa budak Ya mereka sengaja mengincar kapal tersebut agar bisa membebaskan para budak Selain itu, mereka mendapatkan keuntungan lain Yakni mengambil alih kapal pembawa budak yang dikenal memiliki ukuran lebih besar dan cepat Hampir di semua kapal bajak laut, diperkirakan ada sekitar 25-30% orang berkulit hitam Yang menjadi awak kapal, dan ada kemungkinan juga di sebuah kapal bajak laut Mayoritas awaknya merupakan orang berkulit hitam Meski dinilai memiliki derajat yang lebih rendah Tapi pemimpin bajak laut yang legendaris itu datang dari orang berkulit hitam Yakni Black Caesar Awalnya nih, dia ini merupakan kepala suku di Afrika yang tertipu Dan terbujuk masuk ke dalam kapal budak Kebetulan kapal budak ini diterpa oleh badai Hanya Black Caesar dan seorang awak berkulit putih yang selamat Ketika terombang ambing, mereka berniat menjebak kapal-kapal yang lewat Merompak dan mengambil alih Gak lama, Black Caesar pun memimpin para awaknya sendiri Setelah itu, ia pun bergabung dengan Black Bear Dengan kedudukan yang tinggi Dia menjadi orang kepercayaan dan salah satu orang terpenting di kapal Ia memerintah atas beberapa orang awak kulit putih Dan Black Bear mempercayakan jiwa kepadanya Karena kedudukannya yang tinggi inilah akhirnya membuat kapal Black Bear Dipenuhi 60 awak berkulit hitam Di antara 100 awak keseluruhan Di dunia bajak laut, barang yang mereka gunakan itu memiliki arti masing-masing Contohnya anting yang sering mereka kenakan di telinga Walaupun lebih sering hidup di atas kapal Tapi mereka ini gak mau menghabiskan sisa hidupnya di atas laut Mereka juga punya pemikiran jauh ke depan Terutama soal pemakaman untuk dirinya sendiri Bajak laut yang memakai anting di telinganya Entah itu berbahan dasar emas, perak, atau logam mulia lainnya beranggapan Bahwa barang-barang yang nyantol di telinganya itu Bisa dibilang sebagai tabungan untuk membiayai pemakaman yang layak Ketika dirinya telah meninggal dunia Bisa dibilang mereka ini menyiapkan pemakamannya sendiri Selain itu, kalian mungkin sering lihat kapal bajak laut mengibarkan bendera hitam dan simbol tengkorakan Bendera itu rupanya sebagai identitas mereka kepada kapal lain Bendera ini dirancang untuk menebarkan ancaman dan menimbulkan rasa takut terhadap musuh-musuhnya Tapi, kalau kalian ketemu bajak laut yang mengibarkan bendera merah atau dikenal bloody red Ini menandakan bahaya yang sangat besar Karena bendera merah itu merupakan pertanda Bahwa para bajak laut tersebut tak lagi hanya merampas harta Namun juga akan membunuh semua yang ada pada kapal musuhnya tanpa ampun Untuk antar sesama kapal bajak laut, ini seperti kode dimulainya peperangan Jika kalian pernah melihat ada bajak laut yang menggunakan penutup di salah satu matanya Ini bukan untuk menutupi luka di matanya Melainkan untuk membantu indera penglihatannya agar berfungsi lebih baik Pada keadaan siang hari yang terik, kondisi dek bawah tanah tetap saja gelap kan Terkadang para awak harus naik turun dek dari tempat bercahaya ke tempat yang gelap gulita dalam sekejap Nah, dengan memakai satu penutup mata Hal ini membuat mata bisa langsung menyesuaikan pencahayaan yang sedang dilihatnya Sehingga bisa langsung fokus ketika melihat dalam gelap dan tanpa ada remang cahaya dari silo matahari atau lilin yang membayangi mata sementara Meski dikenal sering melakukan aksi kejahatan, tapi bajak laut punya sejumlah peraturan yang gak boleh dilanggar saat di atas kapal Misalnya berkelahi, ya sesama awak kapal mereka dilarang untuk bertarung di atas kapal Karena jika sudah berada di atas kapal, sang kaptenlah yang berkuasa Dan untuk menjaga ketenangan, anggota bajak laut tidak boleh berkelahi di atas kapal Jika melanggar, kapten bisa memberikan hukuman cambuk sebanyak 40 kali Biasanya untuk menyelesaikan dendam, mereka akan menunggu hingga merapat ke dermaga dan menyelesaikannya di daratan Selain itu, para awak kapal juga dilarang untuk melakukan seks di atas kapal Entah itu bersama kekasih atau budak wanita Jika ketahuan melakukannya di atas kapal, sang kapten akan memberi hukuman dengan tegas Karena hal ini dianggap tabu di kalangan bajak laut Selain itu, bajak laut memang dikenal suka berjudi Tapi mereka tidak boleh melakukannya di atas kapal Karena jika ketahuan berjudi, mereka akan dihukum berat oleh kaptennya Gak semua bajak laut itu laki-laki Buktinya, ada bajak laut dari kaum wanita, contohnya Cingsih yang berasal dari Cina Awalnya, dia ini merupakan seorang PSK di sebuah rumah burdil yang berada di kanton Perjalanannya sebagai bajak laut dimulai saat ia menikahi seorang komandan perompak yang bernama Cingsih Keduanya pun menjelma sebagai pasangan suami istri bajak laut yang cukup disegani pada saat itu Hal ini ditandai dengan kemampuan keduanya yang sanggup memperluas wilayah kekuasaannya Namun setelah sang suami meninggal, Cingsih pun didapuk untuk menggantikan posisi suaminya Alhasil, mantan PSK ini pun berubah menjadi pemimpin bajak laut yang mampu menebar ketakutan di seluruh kawasan laut Cina Selatan Ngeri juga Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih Berikut ini ada beberapa fakta sejarah yang mungkin tak akan kalian percaya Saat ini kita melihat negara Inggris sebagai negara yang sangat maju Rasanya jarang banget melihat pengemis yang menghiasi jalanan kayak di Indonesia Tapi siapa sangka ternyata lebih dari 100 tahun yang lalu, Inggris pernah mengalami kemiskinan guys Dilancir dari Daily Mail, fotografer Horace Warner mengambil foto keadaan anak-anak di East End Inggris Dalam foto-foto tersebut terlihat anak-anak di sana menggunakan pakaian yang kotor Jompang-camping dan tidak memakai alas kaki Pada tahun 1901, East End memang bisa dikatakan sebagai daerah paling miskin Pada saat itu, para orang tua bekerja selama 14 jam sehari di pabrik dan dermaga Anak-anak banyak yang bekerja sebagai penyapu jalan Membersihkan jendela atau membantu membuat kotak korek api dan kuas cat Gak cuma itu, kondisi di sana sangat kotor Binatang mati berserakan di jalan, kotoran, dan sampah sering menghalangi saluran air Penyakit seperti diphteri, kolera, dan campak juga berkembang sangat pesat guys Selama ini yang kita tahu, agama Islam menjadi minoritas di Amerika Serikat ya Tapi perlu kalian tahu nih guys, ada fakta yang menarik seputar jejak Islam di Amerika Seperti yang dilansir dari VOE, ternyata muslim pertama di Amerika Serikat merupakan budak dari Afrika Pria itu adalah Omar bin Said, seorang ilmuwan yang ditangkap di Afrika Barat pada 1807 untuk dijual sebagai budak di Amerika Jejak Omar terungkap setelah ditemukannya autobiografi tulisan tangan dalam bahasa Arab yang ia tinggalkan Berdasarkan buku itu, diketahui bahwa bin Said adalah di antara sekitar sepertiga budak-budak di Amerika yang memeluk agama Islam Menurut Syahir Ali, sejarawan lisan di Brooklyn Historical mengatakan kalau hal ini membuka pemahaman kita bahwa ada orang non-Kristen yang hadir dan juga membantu membangun bangsa Amerika Tentu saja ini menentang gagasan bahwa Amerika sebagai bangsa Kristen sejak awal ya guys Kebanyakan dari kita mungkin berpikir bahwa Tato merupakan fenomena modern Tapi tau gak sih guys, sebenarnya Tato punya sejarah yang panjang terkait adat di masa lalu Dikutip di remasebel.com, sejarah wanita berkulit putih bertato diawali dari kisah Olive Oatman Cerita tentang Oatman dimulai ketika Olive diculik saat dia berusia 14 tahun oleh suku India Yavapai bersama dengan adiknya Marianne Sementara seluruh keluarganya dibunuh dan hanya kakaknya Lorenzo yang selamat Selama setahun, Olive dan adiknya merupakan orang kulit putih yang dijadikan budak oleh suku Yavapai Sampai akhirnya, suku tetangga Yaityu India Mohef mendengar hal itu dan menyelamatkan mereka dan menukarnya dengan kuda dan beberapa selimut Sampai usianya 19 tahun, Olive hidup tenang bersama suku Mohef dan dia diberikan tato di dagunya Tato garis ini dipercaya akan menjamin Olive ketika dalam perjalanan ke alam baka kelak Akhirnya, Olive pun bertemu kakaknya kembali dan meninggalkan suku Mohef Nah, sejak itulah tato yang dibuat pada tahun 1858 ini jadi seni tubuh yang menjadi bagian kehidupan modern hingga saat ini Mungkin selama ini kita merasakan kalau penyuka sesama jenis mulai muncul di zaman modern ini ya Tapi ternyata hal itu sudah ada sejak lama loh guys Dikutip dari Jonathan Sibley, pada tahun 1906, Gregory Kasparin membuat novel fiksi ilmiah lesbian pertama dan itu sangat terkenal Dilansir dari Daily Mail, hal ini juga bisa kita lihat dari foto-foto pasangan lesbian yang semakin berkembang dalam lebih dari satu abad Seperti halnya foto ini yang diambil pada tahun 1890 Terlihat dua orang wanita yang saling menatap satu sama lain Kemudian pada tahun 1956, juga ada pasangan penulis Catherine Halmy dan mantan biarawati Mary Louise Hebet Dan foto yang diambil di Albani tahun 1970 menunjukkan foto pasangan lesbian yang sedang berpelukan Semakin berkembangnya zaman, gaya hidup alternatif seperti lesbian pun semakin menjamur hingga saat ini yang semakin terang-terangan Di beberapa negara, para anggota militer dilarang memiliki tato pada tubuhnya Tapi tau gak sih guys, sejak zaman dahulu, justru di Amerika para anggota militer rata-rata memiliki tato di tubuhnya Dikutip dari VFW.org, tradisi tato adalah andalan dalam sejarah militer Amerika Dari revolusi hingga saat ini Hubungan tubuh dengan sentimen patriotik selama berabad-abad telah menjadi faktor pendorong dalam melestarikan seni tato di antara para pejuang Selain itu, beberapa antropolog berpendapat bahwa tato ini adalah bentuk terapi Menurut Wilfrid Dyson Hambly, dalam bukunya yang berjudul The History of Tattooing Mengatakan kalau orang-orang militer kerap membuat tato yang menunjukkan kesetiaan pada profesi mereka Misalnya tanggal pertempuran, senjata silang, bendera, meriam, atau piramida peluru Gimana guys, udah ngerti belum? Kalau belum, ya nanya aja di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!